Nah untuk kanting putri ini Ini pertumbuhannya masih belum maksimal Ini sama untuk usia kurang lebih 2 bulan Dan memang program dari penggabungan batang Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pun saya Nusantara Selamat pagi Jumpa lagi di channel youtube Nyemen vlog bonsai Nah untuk kesempatan hari ini Saya akan mereview bahan bonsai dari jenis anting putri Nah sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut Kita seruput kopinya dulu Nah disini kita punya bahan dari jenis anting putri Untuk usia tanamnya Kurang lebih ini 2 bulan Semenjak pemangkasan batang utama bro ya Dan untuk anting putri ini Dia mempunyai kelainan jiwa Atau kekurangan mental bercanda ya bro Nah untuk anting putri ini Ini pertumbuhannya masih belum maksimal Mungkin akar akarnya belum tumbuh Dengan sempurna Kita lihat disini daun-daunnya masih keriting bro ya Belum bisa tumbuh subur Mungkin karena akarnya belum tumbuh maksimal Kita lihat yang ini Ini sama untuk usia kurang lebih 2 bulan Dan kita lihat pertumbuhannya sangat sempurna daun-daunnya Terlihat subur Ini sebenarnya sudah harus memasuki pemilihan ranting bro ya Pemilihan ranting cantuka wearing pengawatan Tapi kita masih tunggu Kawatnya datang Kemarin kita sudah pesen online Tinggal nunggu datangnya saja Kita lihat Bentuk batangnya sangat profesional Lekuk-lekukannya Ini kalau dibaratkan wanita itu memiliki body goals bro ya Sangat sempurna perfect Nah untuk yang ini Ini besar nih bro ya Jumbo ukuran sebesar paha Kita lihat Sangat besar Dan disini disampingnya ini Ada juga yang sudah Memasuki tahap pemilihan ranting Kita rantingnya sudah kita seleksi Dan juga sudah Memasuki proses pengawatan Untuk membentuk karakter Perantingannya bro ya Atau karakter perjabangannya Kita sudah melakukan pengawatan Ini sama Usia kurang lebih 2 bulan Kita lihat Yang satunya lagi Ini juga sudah Memasuki tahap pengawatan Ini Untuk rencana ini Kayak selenting bro ya Kayak bonsai Kayak selenting Ini Lumayan besar juga Ukuran Sepetis bro ya Besar kurang lebih Satu petis Kita lihat Kita lihat yang ini Boleh Rumputnya Sama Tunggu sebur bro Ini juga Sama Usia kurang lebih 2 bulan Cuma inti Untuk pertumbuhan rantingnya Masih jarang-jarang bro Pertumbuhan rantingnya Kurang maksimal Yang ini Sangat sedikit sekali Harusnya sini Yang kita harapkan Disini nanti Tumbuh bro ya Tumbuh Tunas baru Disini Dan di belakangnya itu Ada Kimong Program dari Penggabungan batang Kita lihat juga Ini Kimong bro ya Program dari Penggabungan batang Kurang lebih 3 bulan Dan kelihatan Batang-batangnya Sudah mulai Menempel Satemu Sama lain Nah kalau yang ini Akar nih bro ya Ini Akar dari Potongan yang Jumbo itu ya Ini mau Dibuang sayang Iseng-iseng Ditaruh disini Ternyata Dia Bisa tumbuh Tunas Dan kita Lihat yang Ini Menurut saya Sangat Jumbo ini bro ya Kita lihat Nah Besarnya Segini Ini Campang 2 Dan ini Rencananya Juga akan kita Lakukan Pemotongan Disini Ini Juga Kita potong Disini Ini Untuk Sementara Kita Jangkok Lakukan Penyangkoan Nah ini Untuk Atasnya Ini Sangat Luar Biasa Ini Sebenarnya Akarnya Sudah Penuh Tapi Belum Sempat Untuk Melakukan Pemotongan Atau Untuk Pemindahan Ini Akarnya Sudah Full Yang Ini Nanti Kita Tinggal Lakukan Pemotongan Saja Nah Bro Untuk Video Kali Ini Saya Akhiri Sampai Disini Jumpa Lagi Di Video Saya Selanjutnya Akhir Kata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next time And Bye Bye